Buat kalian yang sedang mencari sebuah TWS yang punya fitur ANC dengan harga 500 ribuan, mungkin Edifier X5 Pro ini adalah jawabannya. Kenapa bisa gitu? Kita langsung aja simak ulasannya setelah yang satu ini. Jadi Edifier mengeluarkan seri terbaru yaitu X5 Pro dan dia menggunakan fitur ANC tapi dibanderol di harga 500 ribuan. Sebenarnya harganya di sejutaan, cuman dia dapat kayak promo gitu, jadi bisa dibeli di setengah harga atau 500 ribuan. Jadi cukup murah ya untuk sebuah TWS dengan fitur ANC. Dan fitur-fiturnya apa aja dari X5 Pro ini? Jadi dia udah punya fitur ANC, dia ada game modelnya juga, kemudian dia punya Environmental Noise Cancellation untuk mic-nya, jadi nggak bising kalau misalnya kita lagi ngomong, serta dia sudah IP55 Dash and Splash Proof. Untuk kapasitas baterainya, kalau misalnya kita pakai ANC dalam mode on, itu bisa di 5 jam plus 17 jam di case-nya. Kalau misalnya ANC off, itu bisa 7 jam di earbuds-nya dan 24 jam di case-nya. Dan untuk charging time-nya sendiri, ketika kita charge 15 menit, bisa mengisi daya sampai sejam pemakaian. Di dalam paket pembeliannya, kita mendapatkan si TWS-nya sendiri, ada case dan juga ada 3 sets earbuds, ada kabel dan juga ada buku manual. Jadi case-nya seperti ini, warna hitam, juridnya juga warna hitam seperti ini, model-model tangke gitu ya. Untuk kontrolnya juga kita tinggal pegang-pegang aja untuk earbuds-nya, seperti itu. Dan untuk kualitas audionya, ini gimana ya? Jadi aku akan tes untuk mendengarkan sebuah musik. Dan untuk kualitas audio dari si Edifier S5 Pro, menurut aku ANC-nya cukup bekerja dengan baik, meskipun ya nggak sebaik dengan TWS-nya dengan harga 2 jutaan atau 3 jutaan gitu ya. Tapi ada perbedaan ketika ANC dalam keadaan off dan juga dalam keadaan on. Ya sedikit lebih mengurangi kebisingan lah, seperti itu. Karakter audionya gimana? Jadi memang karakter audio di Edifier S5 Pro ini cukup baik ya. Treble-nya dapet, kemudian bass-nya juga oke, vokalnya juga tetap kelihatan jelas. Jadi standarnya si Edifier ini dapet lah di harga 500 ribuan, kita nggak kecewa akan kualitas audionya. Dan untuk harganya itu berapa? Jadi harga dari Edifier S5 Pro ini di 500 ribuan, yang sudah diskon ya, after diskon. Dan si Edifier S5 Pro ini bisa dikontrol juga menggunakan software, yaitu software Edifier Connect. Bisa di-download di iOS dan juga di Android. Dan buat kalian yang pengen membeli TWS-nya satu ini, aku juga memberikan link yang bisa kalian klik di deskripsi di bawah video ini untuk membelinya. Mungkin segini dulu untuk review dari Edifier S5 Pro, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Khususnya buat kalian yang sedang mencari sebuah TWS dengan fitur ANC, tapi budgetnya 500 ribuan aja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya Galang Amit dan have a nice day.